Empat dari enam anggota komplotan spesialis pencuri kendaraan bermotor Curanmor yang kerap beraksi di sejubah daerah di Jawa Timur ditangkap polisi. Satu pelaku ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Tim Kalong Satres Krim Polores Jember membongkar jaringan komplotan residivis spesialis Curanmor antar kota di kawasan sumber baru Kabupaten Jember, Jawa Tibur dengan menangkap empat dari enam pelaku. Keempatnya Haryanto, Dullah dan Muhammad warga setempat, sedangkan Ahmad warga Probolinggo. Satu pelaku Haryanto terpaksa ditembak kakinya karena melawan. Dari hasil interogasi, komplotan beraksi secara sistematis di sejumlah lokasi yang ramai dan minim keamanan di kawasan Jember, Lumajang, Probolinggo dan Madura. Komplotan beraksi dengan saling berbagi peran, eksekutor dan penadah. Saat ini polisi masih memburu dua orang anggota komplotan lain yang kabur. Dari tangan tersangka, petugas menyita sepeda motor hasil curia. Rencananya motor akan dijual dengan hasil keuntungan tiba-kir rata untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kita mengamankan salah satu spesialis Curanmor, rintas kota. Memang ada beberapa TKP dan beberapa unit yang berhasil kita amankan. Dan beberapa tersangka yang sudah kita amankan juga. Memang jaringan ini sudah residivis beberapa kali, spesialis Curanmor memang di beberapa kota di wilayah Jawa Timur. Atas perbuatannya para pelaku di jarat pasal pencurian dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Kabupaten Jember, Jawa Tibur, Jurnalisen TV, Dion Pradipa melaporkan. Terima kasih telah menonton!